Intro Ya di video kali ini kita akan membahas 10 game dengan akhir cerita paling emosional Pada film, novel maupun game pastilah memiliki cerita sebagai daya tarik Dan sebuah cerita pastilah memiliki sebuah akhir Sedih, senang, bahagia hingga menggantung Ending memang ditunjukkan agar cerita yang dihadirkan dapat mencapai sesi penutupnya Tak jarang beberapa ending yang tersaji dihadirkan sedramatis mungkin Hingga membuat akhir cerita tersebut mampu mengacak-ngacak isi perasaan seseorang Mampu membuat siapapun yang melihatnya merasakan emosional Tersenyum bahagia, menitihkan air mata, atau mungkin melongo kebingungan Deretan game yang telah dirilis ke pasaran tentunya banyak yang menghadirkan cerita yang menarik Dan berikut ini kita sajikan 10 game yang memiliki akhir cerita paling emosional versi kita Penasaran game apa saja kah yang ada di list? Silahkan tonton videonya sampai habis Hai guys, sebelum kalian lanjutin videonya Jangan lupa subscribe channel ini biar kami makin semangat bikin videonya buat kalian Nyalain juga notifikasinya biarkan tau kalau kami sudah upload video terbaru Dan jika sudah, selamat penonton Kita mulai dari urutan ke 10 Dead Like Berusaha mencari keluarganya yang hilang Randall Wayne melakukan perjalanan berbahaya melawan para zombie Namun seiring berjalannya peristiwa yang terjadi Randall mulai teringat bahwa sebenarnya Anak dan istrinya telah mati di tangannya sendiri Ingatan yang selama ini hilang perlahan muncul Dan menunjukkan bahwa istrinya dan anaknya telah terinfeksi Dan istrinya sendiri meminta agar Randall membunuh mereka berdua sebelum berubah menjadi zombie Pada akhirnya Randall menyadari bahwa kehidupan tidak berarti apa-apa tanpa orang yang dicintai Coba untuk menebus rasa bersalahnya Akhirnya Randall memilih untuk menyelamatkan seorang gadis bernama Stella dari para zombie Ia memberinya semangat dan menyuruh Stella kabur menggunakan kapal Sementara dirinya telah siap merenggang nyawa demi menghentikan para zombie yang mengejar mereka berdua Sebelum menghadapi pertarungan terakhirnya Randall melihat bayangan anak dan istrinya Yang seolah-olah mengajaknya untuk kembali bersama Sebuah akhir yang dramatis dengan pengorbanan yang heroik Yang kesembilan Bioshock Infinite Apa jadinya bila ternyata protagonis utama dan antagonis utama ternyata merupakan orang yang sama Sebuah plot twist yang sangat mengejutkan memang Booker Dewitt yang harus membayar hutangnya harus menyerahkan anak semata wayangnya kepada Zachary Kamstock Setelah melakukan perjalanan panjang bersama Elizabeth Booker berhasil membunuh Kamstock dengan tangannya sendiri Namun akhirnya Booker justru mengetahui bahwa dirinya merupakan Kamstock itu sendiri Singkat cerita Booker menjadi seorang yang jahat ketika dirinya menerima upacara pembaptisan Ia terlahir kembali menjadi seorang Zachary Kamstock di universe lainnya Untuk menghentikan berbagai tindakan jahat dari Kamstock yang akan terjadi Akhirnya Booker harus mati di tangan putrinya sendiri yang tak lain adalah Elizabeth Terkejut, bingung, sedih, senang semua perasaan tercampur aduk ketika melihat akhir cerita dari kisah Bioshock Infinite ini Yang kedelapan The Last of Us Kesedihan luar biasa tentunya dirasakan Joel di saat ia terpaksa melihat putrinya semata wayang meninggal di genggamannya Namun setelah bertemu Ellie dan mengalami berbagai pengalaman dengannya seiring berjalannya waktu Joel menganggap bahwa Ellie menjadi orang paling berarti dalam hidupnya Dan mampu membuat dirinya merasakan kembali kasih sayang yang telah lama tidak dirasakan Tentunya saat Ellie diculik oleh Merlin untuk dikorbankan sebagai vaksin Tentunya Joel dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit Joel harus memutuskan untuk menyelamatkan putri barunya atau menyelamatkan jutaan orang lainnya dengan mengorbankan Ellie Dan akhirnya Joel lebih memilih untuk menyelamatkan Ellie dan menghabiskan Merlin beserta para anak buahnya Dan sepertinya kamu perlu tisu untuk memainkan game yang satu ini Yang ketujuh Assassin's Creed 4 Black Flag Sedih dan bahagia Keduanya bercampur pada akhir dari game racikan Ubisoft yang satu ini Perjalanan seorang Edward Kenway yang dipenuhi dengan persahabatan dan pengkhianatan Memang menjadi sebuah kisah klasik yang sangat menarik untuk diikuti Seorang bajak laut yang hanya menginginkan kekayaan dan kekuasaan ini Perlahan mulai menyadari arti dari persahabatan Berbagai peristiwa yang terjadi mengubah sosok Edward Kenway menjadi seorang pria yang bijaksana Tujuan utama dari Edward Kenway awalnya hanyalah untuk menjadi kaya dan berkuasa Demi membahagiakan istrinya di kampung halaman Namun sayangnya saat ia sudah memiliki kekayaan Ia harus menerima sepucuk surat yang mengatakan bahwa istrinya telah tiada Dan sebuah kabar lain yang mengatakan bahwa ia memiliki seorang putri yang tak pernah diketahui selama ini Di dalam ending Assassin's Creed 4 Black Flag Kita bisa melihat kesedihan yang terbayang oleh Edward ketika sahabat-sahabatnya yang selama ini menemani perjalanannya Kini semua telah tiada Alunan lagu dari The Parting Glass yang dinyanyikan oleh Anne Bonny Semakin memperkuat suasana haru yang tersaji Hingga akhirnya adegan penutup memperlihatkan pertemuan perdana Edward dengan putri semata wayangnya Yang membuat Edward bisa menemukan kebahagiaan barunya Di dalam berbagai kesedihan yang ia rasakan Assassin's Creed 4 Black Flag terbukti menjadi salah satu game dengan akhir yang paling manis Yang keenam Speck Ops The Line Mengetahui bahwa dirinya sendiri ternyata merupakan tokoh antagonis yang paling dibenci Merupakan hal yang sangat ironis dan menyedihkan Sebagai seorang tentara Kapten Martin Walker ingin menjadi seorang pahlawan dengan tindakan heroiknya Tetapi dengan semua hal yang tidak ia ketahui Ia justru melakukan tindakan tercela yang paling ia benci Yaitu menghabisi banyak nyawa tidak berdosa Dengan meluncurkan White Posporus Selain itu, ia juga membuat rekan-rekannya terbunuh Dengan berbagai aksi dan keputusan yang ia buat Berubah menjadi sosok yang semakin delusional Martin Walker mencoba untuk menyalahkan Conrad atasannya atas berbagai aksinya tersebut Yang pada akhirnya akan menentukan ending dari game ini Dimana kalian harus memilih untuk membunuh Conrad atau membiarkan Conrad membunuh Walker Atau menanggung beban kesalahan seumur hidup bersama kedua sahabat baru Yaitu penyesalan dan kesendirian Semua ending tak akan memberikan sesuatu yang terdengar membahagiakan Yang kelima, Shadow of the Colossus Merasa putus asa dan tak mampu hidup tanpa mono Istrinya yang telah tiada Akhirnya, Wonder melakukan perjalanan panjang untuk membunuh ke-16 Colossus Demi membangkitkan kembali istri tercintanya tersebut Setelah menghabisi Colossus ke-16 Wonder baru sadar bahwa ternyata selama ini Ke-16 Colossus ini ditugaskan untuk menahan roh jahat bernama Dormain Setelah semua Colossus mati Dormain terlepas dari segelnya Dan akhirnya dapat bangkit kembali Dengan merasuki tubuh Wonder yang tengah sekarat Melihat hal tersebut Lord Ammon selaku dukun setempat Menyegel kembali Dormain bersama dengan Wonder Hal tersebut akhirnya membuat Wonder Terlahir kembali menjadi seorang bayi Mono akhirnya juga turut hidup kembali Ia tampak kebingungan dan tidak tahu apa saja yang terjadi Lalu ia menemukan seorang bayi yang tak lain adalah Wonder itu sendiri Namun Mono tidak tahu bahwa bayi tersebut adalah Wonder Suaminya yang rela berkorban apapun untuk Mono Termasuk mengorbankan dirinya sendiri Agar mereka berdua bisa bersatu kembali Sebuah penutup yang membahagiakan sekaligus memilukan Yang keempat Red Dead Redemption Hidup oleh pedang dan mati oleh pedang Mungkin kata tersebutlah yang paling layak Mendeskripsikan sosok John Mark Stone Dari Red Dead Redemption Sebagian besar hidupnya yang harus dihabiskan Dengan menembakkan senjata Pada akhirnya telah mencapai titik puncak Saatnya bagi John untuk benar-benar pensiun Dan hidup tenang bersama dengan keluarga kecilnya Namun sayangnya takdir berkata lain Aksinya di masa lalu membuat John dikianati Dan terpaksa harus berurusan dengan Barrow of Investigation yang dipimpin oleh Edgar Rose Tak ingin keluarganya juga turut menjadi korban John menyuruh anak dan istrinya untuk melarikan diri Sementara dirinya harus merenggang nyawa Dengan tembakan membabi buta Yang melubangi sekujur tubuhnya Berselang beberapa tahun setelah kejadian tersebut Jack anak dari John yang telah tumbuh dewasa Akhirnya memutuskan untuk membalaskan Dendam ayahnya tersebut Untuk menghabisi Edgar Rose Dendam pun telah terbalaskan Walaupun demikian Kematian John tetap menjadi sebuah Kematian yang tak pernah dilupakan bagi Jack Termasuk siapapun yang memainkan game Red Dead Redemption Yang ketiga To The Moon Mustahil untuk mendapatkan keinginan terakhirnya Di kehidupan nyata Johnny yang sudah sekarat Hanya bisa mengandalkan Dr. Eva dan Dr. Neil Yang bisa mengubah ingatannya Menjadi sesuai keinginan terakhirnya Dan keinginan terakhir dari Johnny adalah Pergi ke bulan Berbagai cerita romantis yang berujung Dengan kematian istri tercinta Membuat Johnny ingin mengabulkan janjinya Pergi ke bulan bersama istrinya Walaupun itu hanya sebatas rekayasa ingatan semata Melalui perjalanan yang panjang Dengan membedah memori dari Johnny Akhirnya Dr. Watts dan Dr. Eva Berhasil mengabulkan keinginan terakhir Johnny Melalui rekayasa ingatan yang dibuat Johnny dapat menjadi seorang astronot Dan pergi ke bulan bersama istrinya Diringi dengan nada sendu Johnny menggenggam erat tangan istrinya Dan roket pun meluncur Bersama dengan hembusan nafas terakhir dari Johnny Di dunia nyata Bahagia Sedih pun menyatu Menjadi ending to the moon Yang tak akan pernah terlupakan Oleh siapapun yang memainkan game ini Bahkan banyak gamer mengaku Menitihkan air mata Ketika mereka memainkan game Racikan Freebird yang satu ini Yang kedua Metal Gear Solid 3 Snake Easter Snake awalnya tak percaya Bahwa Big Boss yang merupakan mentornya Telah berkianat dari negaranya Snake akhirnya dikirim oleh pemerintah Untuk memburu Big Boss Snake harus menaklukkan berbagai mara bahaya Yang akhirnya menuntun Snake Kepertarungan terakhirnya Melawan mentornya tersebut Sulit bagi Snake Untuk menghabisi nyawa salah satu orang Yang dulunya pernah menjadi seorang Yang paling berarti bagi Snake Tetapi tugas adalah tugas Snake akhirnya berhasil membunuh The Boss Dengan sangat terpaksa Dan benar saja Setelah peristiwa tersebut Snake akhirnya mengetahui Bahwa selama ini Big Boss Tidak pernah berkianat Ia hanya dimanfaatkan oleh pemerintah Untuk membersihkan nama negaranya Dari berbagai kekacauan yang telah terjadi Satu-satunya cara untuk melakukan hal tersebut Adalah The Big Boss harus menjadi kambing hitam Yang berpura-pura menjadi penjahat Dan bergabung dengan Vol'jin Berbagai rencana yang diatur semata-mata Hanya demi negara yang amat ia cintai Dan semua rencana tersebut berjalan dengan lancar Termasuk kematiannya di tangan murid yang paling ia sayangi Snake yang mengetahui hal tersebut Tentunya sangat terpukul Dan merasakan kecewa kepada negaranya Ia menganggap bahwa The Big Boss adalah seorang patriot sejati Dengan jasa yang tidak bisa dilupakan Walaupun pada akhirnya The Big Boss dipandang mati Sebagai seorang kriminal Snake akhirnya memberikan bunga dan penghormatan terakhirnya Kepada mantan mentornya di pemakaman Sebuah akhir yang pada awalnya terkesan sebagai happy ending Namun ternyata menjadi sangat memilukan dengan berbagai peristiwa yang terbongkar Dan di urutan pertama sebagai game dengan ending yang paling emosional Adalah The Walking Dead Season yang pertama Takdir mempertemukan Lee dan Clementine Lee yang awalnya hanya bersembunyi dari kejaran zombie Tidak sengaja menemukan Clementine yang tengah sendirian di rumahnya Merasa iba Lee akhirnya mencoba membantu Clementine Untuk menemukan kedua orang tuanya Perjalanan panjang yang mereka lalui Membuat mereka berdua Menemukan teman-teman baru Dan membuat hubungan keduanya Bagaikan ayah dan anak Lee selalu menyayangi Clementine Dan mengajarkan berbagai ilmu Untuk bertahan hidup Dan menghadapi dunia yang kejam ini Tetapi suatu ketika Clementine hilang dari pengawasan Lee Tentu saja Lee sangat khawatir dan langsung mencari Clementine Naasnya saat melakukan pencarian Lee tergigit oleh zombie Dan akhirnya membuat tangannya terpaksa harus diamputasi Lee yang harus melakukan pencarian Akhirnya dapat menemukan Clementine Dan langsung membawanya pergi menemui orang tuanya Namun sayang ternyata kedua orang tua Clementine Telah berubah menjadi zombie Tentunya Clementine yang masih kecil melihat kedua orang tuanya yang sudah menjadi zombie Merasa sangat sedih Tidak cukup dengan berbagai kenaasan yang terjadi Ternyata gigitan zombie di tangan Lee telah menjalar Walaupun tangannya sendiri sudah dipotong Selama ini Lee merahasiakan hal tersebut Agar Clementine tidak cemas Namun semuanya bagaikan bom waktu Lee yang akhirnya sekarat dan hanya menyisakan dua pilihan bagi Clementine Membunuh Lee atau meninggalkannya sendirian untuk menjadi zombie Kedua pilihan ini tidak ada yang kedengaran baik Semuanya terlihat memilukan Oke itu dia 10 game dengan ending cerita paling emosional yang pernah hadir di dalam dunia video game Menurut kalian manakah yang paling emosional? Dan kalau kalian punya pendapat lain dengan pilihan game sendiri Silahkan tulis aja di kolom komentar Masukan dan saran dari kalian juga sangat berarti bagi kami Like videonya kalau kalian suka dan dislike aja kalau gak suka Dan jangan lupa buat subscribe Nyalain notifikasinya biar kalian update terus informasi dari kami Dan sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih